Rotor Band adalah sebuah grup musik yang berairan transmetal yang berasal dari Jakarta. Band ini dibentuk sejak tahun 1991 yang dimotori oleh Irvan Semiring. Namanya mulai meroket ketika Rotor didepak menjadi band pembuka konser Metallica di Stadion Lebak Bulus pada tahun 1993. Selama berkarir, Rotor telah menularkan 4 album yang dinaungi oleh 3 label berbeda, yaitu Aero Record, Hema Gito, dan Warner Music. Band ini terbentuk bermula dari Irvan Semiring yang dulunya merupakan gitaris Suckerhead lalu keluar dan membentuk Rotor. Keluarnya Irvan Semiring dari Suckerhead karena ingin mengeber musik metal yang lebih ngebut dan ekstrim. Kecintaan Irvan pada musik sudah terlihat sejak dirinya remaja, hal ini ditandai dengan ketertarikannya pada lagu-lagu Metallica dan Slayer. Saat kuliah, Irvan kerap menyisakan uang jajannya untuk membeli gitar. Kecintaannya dan konsistensinya dengan metal mengantarkan Irvan untuk memulai perjalanan karir bermusiknya. Diawali menjadi gitaris Suckerhead, lalu keluar dan membentuk Rotor. Perjuangan Irvan untuk Rotor sangatlah berliku, ditambah lagi dengan keterbatasan alat pada saat itu, di mana rekaman masih menggunakan mesin rekam analog, yaitu apabila ada kesalahan harus memulai dari awal. Perjuangan Irvan ini pun akhirnya membuahkan hasil. Band yang digawanginya tumbuh menjadi band yang menginspirasi musisi metal Indonesia. Dengan kontribusi Irvan, Rotor berhasil merilis album perdana berjudul Behind the Egg Ball. Album ini merupakan album terus metal pertama yang bernaung di bawah mayor label. Dengan formasi awalnya, yaitu Irvan semiring pada gitar dan vokal, didik pada bass, seto pada gitar, dan bakar pada drum. Setelah merilis album perdana pada tahun 1991, Rotor kembali merilis album kedua pada tahun 1995 berjudul 11K. Kemudian disusul album ketiga pada tahun 1996 berjudul New Blood, dan album terakhir Rotor yang dirilis pada tahun 1997 bertajuk menang. Selain pernah menjadi band pemuka konser Metallica, Rotor juga menjadi pionir band underground yang masuk ke dapur rekaman. Di samping itu juga, Irvan semiring merupakan orang dibalik produksi album kompilasi metal legendaris, Metallic Clinic tahun 1997. Seiring perjalanan karir Rotor, pergantian formasi juga terjadi dalam band ini. Rotor pun berformat baru dengan formasi Irvan semiring pada gitar, Judah Fran pada bass, dan Jody Gundo Kusumo pada vokal. Sedangkan Seto dan Didik memilih keluar. Seto masuk menjadi gitaris soccer head, sedangkan Didik bergabung menjadi basis rock. Setelah Judah Fran resmi bergabung, Rotor pun langsung menggarap demo type dengan sistem rekam live di studio One Fear. Dengan bermodalkan demo type yang masih tradisional, Irvan nekat menawarkan demo lagu mereka ke label-lebar rekaman besar di Ibukata. Namun usaha Irvan pun tak membuahkan hasil. Banyak label rekaman yang tidak tertarik untuk mengontrak band dengan musik se-extreme Rotor pada waktu itu. Irvan dan rekan-rekannya di Rotor pun tak pantang menyerah. Tak lama setelah penolakan dari berbagai label, Irvan bertemu dengan Fai dan Andiliani. Pada waktu itu, Fai masih menjadi gitaris slang. Pergaulan dengan para rockstar ini diharapkan bisa mengangkat nama Rotor ke level selanjutnya. Berkat jasa Pai dan Andiliani mengantarkan Irvan pada Senu Aji yang merupakan boss aero record, yang kemudian menaungi Rotor Band menjadi produser mereka. Sebelum terpilih menjadi band pembuka konser Metallica, rupanya Rotor juga pernah mendaftarkan diri untuk menjadi band pembuka konser band Tres Metal asal Brazil, yaitu Sepultura pada tahun 1992. Mendengar band pujaannya bakal manggung di Indonesia, Irvan langsung mendatangi Setiawan Jodi yang pada saat itu menjadi promotor konser Sepultura. Irvan ingin mendaftarkan band Rotor menjadi band pembuka. Namun sayang, menurut Setiawan Jodi, Irvan kalah cepat dengan E.S. Sahrani dan E.K. Lamo dari Edane. Coba kalau Irvan dan rekan-rekannya di Rotor datang sebulan yang lalu. Rotor bisa menjadi band pembuka. Sayangnya, pada waktu itu Irvan datang terlambat. Setiawan Jodi sudah taken kontrak dengan Edane. Rotor pun sempat mengadu nasib di negeri Pamansam. Namun ternyata sulit ketika harus bersaing dengan 40 ribu band metal serupa, yang juga berburu kontrak rekaman di sana. Sepulang dari Amerika, mereka bertiga pecah dan mendirikan band masing-masing. Jodi mendirikan band getah, sedangkan Irvan mendirikan label Rotor Krop. Irvan pun sempat mengatakan kalau dirinya mulai suntuk bermusik. Namun di sisi lain, ia juga bingung apa yang harus ia lakukan ketika berhenti bermusik. Irvan juga mengaku dirinya sempat salah langkah karena langsung pindah ke Amerika dan tidak membesarkan Rotor di Indonesia. Tapi ia tak menyesali itu, karena pada akhirnya Irvan menemukan hidayah akibat hal tersebut. Gara-gara gue ke Amerika, Rotor di Indonesia tidak terbina dan semakin lama semakin menurun karirnya. Akhirnya gue pun dapat hidayah, tutur Irvan. Ditambah lagi ketika Irvan menemukan temannya satu persatu meninggal akibat overdosis. Ini menambah kesadaran Irvan. Diketahui sebelum akhirnya Rotor bubar secara resmi, para personil Rotor ada yang telah dulu berpulang. Yaitu diawali oleh pembentut bas Juda Fran yang tewas akibat overdosis pada tahun 1999 silam. Lalu menyusul vokalisnya Jody Gondukusumo pada tahun 2002 yang juga merupakan mantan suami dari Ayu Azari. Setelah itu menyusul sang pendiri Rotor yaitu Irvan Semiri, yang meninggal pada 10 Februari 2021 akibat serangan jantung. Dan terakhir kepergian bakar pada 17 Maret 2022 akibat asam lambung. Setelah kepergian bakar ini, membuat Rotor tak lagi menyisakan siapa-siapa. Seluruh personel inti yang pernah memperkuat band metal ekstrim ini semuanya telah menghadap sang pencipta. Sebelum akhirnya, nasib Rotor benar-benar tamat setelah kepergian empat personel intinya. Rupanya Irvan Semiring sempat berniat mendirikan Rotor kembali pada tahun 2011 dengan mengkait personel baru dan berencana merilis album baru. Namun rencana itu gagal karena Irvan sulit membagi untuk aktivitas band dan aktivitas dakwahnya. Barulah di tahun 2012, Rotor hadir dengan formasi baru, yaitu Irvan Semiring pada gitar, Ramadhan Hushin pada bas, Ungki pada vokal, dan Bakar Bafdem pada drum. Formasi ini berhasil merilis album kompilasi Born to Fight dan mulai menyiapkan beberapa program manggung dan tur Rotor lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!